Sudara-sudari terkasih, hari ini Injil mengisahkan perumpamaan yang diberikan oleh Yesus mengenai sikap batin dari dua orang yang berbeda latar belakangnya. Yang pertama mungkin sekali adalah orang yang selama hidupnya menjalankan semua perintah agama dengan baik. Maka ia berdoa, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Selanjutnya doanya disambung dengan menjelaskan deretan perbuatan baik yang ia sudah lakukan. Sementara yang lain berdoa, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ia berdoa dengan singkat. Seandainya kita disuruh memilih manakah doa yang akan diterima, maka mungkin berdasarkan pengetahuan kita, kita semuanya rasanya sepakat. Doa yang berkenan adalah doa dari orang yang singkat tadi. Kita bisa merasakan kesombongan doa dari orang yang pertama sebagai orang yang pamer perbuatan-perbuatan baik. Secara alamiah kita akan merasa kesal dengan sikap orang tersebut dan akan berempati dengan orang yang berdoa singkat, di mana Yesus juga memberi keterangan bahwa orang ini adalah pemucukai yang berdoa tanpa berani menengadah ke langit dan memukul dirinya. Akan tetapi, bila dirunungkan dengan lebih seksama, meskipun kita membenci orang yang memamerkan perbuatan-perbuatan baiknya dalam doanya, bisa jadi sikap batin orang tersebut mungkin ada dalam hidup kita. Coba kita perhatikan apa yang terjadi saat kita memulai peran ekaristi. Kita memulainya dengan permohonan tobat, biasanya dengan ucapan, saya mengaku, dan seterusnya. Pertanyaannya sederhana, apakah kita mendaraskan doa tersebut, kita sungguh-sungguh menyadari kedosaan kita, ketidaklayakan kita? Atau ketika mengucapkannya, kita merasa tidak apa-apa, karena kita merasa semua hidup kita baik-baik saja. Lebih jauh lagi saat ada kesempatan pengakuan dosa, apakah kita menggunakan kesempatan ini dengan baik? Atau kita menggunakannya karena kita merasa tidak tahu dosa apa yang telah kita lakukan, dengan berkata, ah bingung, saya dosanya apa ya? Atau, kayaknya semua dari tahun ke tahun dosanya sama saja. Ungkapan-ungkapan tersebut bisa jadi mencerminkan situasi kehidupan batin kita yang mungkin berpikir sama dengan orang yang digambarkan Yesus. Saya tidak membunuh, saya tidak berjina, saya tidak mencuri, dan lain sebagainya yang mengarah kepada tindakan-tindakan yang jelas-jelas disebut sebagai tindakan dosa. Kepekaan akan kelemahan diri bukan berarti melakukan dosa besar, lalu merasa berdosa. Tetapi ketika tindakan apapun yang kita lakukan, kita menilainya, apakah tindakan ini memuliakan Allah atau justru sebaliknya? Menghormati martabat orang lain ataukah tidak? Jika kita bisa membeda-bedakannya dengan baik, tentu kita akan melihat bahwa betapa banyaknya dosa yang mungkin sudah kita lakukan. Tuhan memberkati.